Maskapai penerbangan Taiwan Tiger Air menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Prefektur Iwate Jepang untuk membuka jalur penerbangan cataran permanen Taoyen Hanamaki yang akan mulai berlaku pada bulan Maret mendatang. Kota Hanamaki merupakan satu-satunya kota yang menjadi pintu jalur udara Prefektur Iwate Jepang. Berhubung Iwate tidak memiliki jadwal rutin maupun cataran penerbangan internasional, maka Tiger Air Taiwan menjadi penerbangan internasional dengan pesawat cataran permanen setelah Bandara Hanamaki dibangun selama 54 tahun dan menjadi Bandara ke-13 dengan jalur penerbangan ke-17 Tiger Air di Jepang. Beberapa hari lalu Presidir Tiger Air Chang Hongchong bersama dengan Gubernur Prefektur Ibaraki Jepang Kasuhiko Oigawa mengumumkan dibukanya jalur pendek penerbangan cataran Taoyen Ibaraki mulai tanggal 26 Maret mendatang sebagai salah satu jalur penerbangan cataran permanen seminggu dua kali penerbangan. Persamaan dengan itu Tiger Air juga mengumumkan setelah menerangani MOU dengan Prefektur Iwate, maka pada tanggal 28 Maret mendatang juga akan memulai penerbangan cataran permanen jalur pendek Taoyen Hanamaki. Sehubungan dengan Bandara Hanamaki merupakan satu-satunya bandara internasional di Prefektur Iwate dan sebelumnya tidak pernah ada penerbangan rutin maupun cataran permanen internasional lainnya sehingga Tiger Air Taiwan menjadi penerbangan internasional pertama yang membuka jalur penerbangan cataran rutin sejak bandara ini didirikan pada tahun 1964. Selama tiga tahun berturut-turut terakhir ini, wisatawan Taoyen merupakan wisatawan internasional terpenting bagi Prefektur Iwate, Jepang. Lebih dari 50 persen wisatawan asing yang ada di sana merupakan wisatawan yang datangnya dari Taoyen. Dan 90 persen penumpang pesawat cataran ke Hanamaki juga datangnya dari Taoyen. Untuk itu, sangat diharapkan setelah Tiger Air Taiwan membuka jalur penerbangan cataran rutin maka akan meningkatkan pertukaran bilateral antara Taiwan dan Jepang.